hai oke kalau kita iluhkan disini udah ya betul disini kamu tinggal sini cari di sini betul udah tugas saya sudah beres keluarkan saya wah ini kayu-kayu apa udah mempost atau gimana ya ayo tapi udah kropos-kropos gini tuh ya oh oh putih-putih maksudnya apa putih-putih kaya kain-kain kapan ya kayak kain kapan takutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Ang di kartika hidrotepi teman-teman di konten kali ini saya bersama rekan-rekan kembali menemui Pak Wijaya sebelumnya saya sudah ke rumahnya Pak Wijaya dan kata istrinya Pak Wijaya sedang menunggu kita di makam kalamat katanya ada sesuatu yang ingin Pak Wijaya sampaikan ke kita nah dari jadi berawal dari penarikan emas zaman dulu ya jadi katanya kata Pak Wijaya disini tuh kaya banyak sekali pusaka-pusaka yang ingin menunjukkan eksistensinya jadi kaya pengen ditarik juga nah untuk lebih jelasnya di video kali ini Pak Wijaya ingin menunjukkan ke kita akan adanya benak pusaka yang ingin ditariknya untuk lebih jelasnya kita ikuti terus video ini sampai dengan selesai oke teman-teman seperti biasa ya kalau di sekitaran rumahnya Pak Wijaya di sekitaran perdepokannya ini dikelilingi oleh hutan atau perbukitan dan disini juga Pak Wijaya menunggu kita di makam keramat nah dan di konten sebelumnya makam keramat ini emang sangat angkar dan sebelumnya juga di lokasi ini kita pernah ada mendeteksi emas zaman dulu ya bisa Scroll dulu video saat terbawah nah di konten kali ini Pak Wijaya sudah menunggu kita di makam keramat mungkin beliau lagi berdua terlebih dahulu dan sebelumnya kita sudah ada janji cuman tadi kata istrinya ini kebetulan saya harus melewati kalau kata masyarakat ini hutan larangan ya jadi tidak semberang orang kalau ada yang ngantar bisa ke sini mau kasih makamnya itu berada sebelah sana kalau nggak salah ini makam siapa saya lupa lagi saya bisa bisa di sek di dewasa sebelumnya Alhamdulillah itu tahu jahatnya sudah ada Assalamualaikum Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah saya tadi bersama rekan-rekan ke rumah Oh iya ya cuman kata saya istri udah nunggu di makam keramat Oh iya saya datang juga tuh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam saya cari-cari tadi di tempat bapak tadi nggak ada udah nunggu katanya ya udah nunggu di sini ya ya karena bapak udah duluan ke sini mungkin ya ngasih tahu si ibu dari rumah kali ya ya untung nggak nyasar-nyasar saya lupa lagi tuh Pak ini yang namanya makam sayang kanatin Oh yang hati sayang ranatin kanati yang kanati ini lokasinya yang dulu pernah apa tuh udah latih kalau penarikan Mas ya ya itu penarikan bahwa yang pingin kita tahu kan kita sebelumnya udah ada janji suruh Abah suruh kita ke sini ya ya Nah itu itu maksudnya mau penarikan pusaka lagi atau gimana Mbak ya begini karena ya Bapak kemarin-kemarin 12 malam lah di rumah berwirit nggak ada isarah lah gitu ada ya mungkin Bapak seharusnya harus ke sini harus apa harus Jaro nah karena disini masih kelihatan oleh mata batin Bapak seharusnya masih banyak pusaka-pusaka disini nah Bapak ini ingin membuktikan apakah betul masih adanya pusaka disini atau enggak adalah gitu jadi ingin dibuktikan lah gitu nah jadi sekarang nanti sebentar lagi kita istilahnya deteksi kita carilah dengan fisik atau dengan mata batin juga kita cari cuman ya sebelumnya ya kita istilahnya biar biar dikasih kelancaran segala-galanya ya kita-kita dikasih keselamatan kita mohon izin dulu di di sini mau berdoa dulu dimakam ini yang berada dulu nanti sesudah kirim doa Oke kita lanjutkan Oke siapa Iya kita berdoanya di set apa misalnya di belakang layar aja nonton sensitif ya iya udah ya hai 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 Alhamdulillah ya bah kita udah selesai cara untuk kirim doa ya Iya saya pengen tanya ke Abah kira-kira yang akan nanti Abah tarik itu pusakannya seperti apa tuh bah misalkan udah ada petunjuk atau lewat mimpi Kak seperti apa Oh begini jadi kalau misalkan mau ditarik ya benda apa atau misalkan kalau misalkan harta-harta apalah gitu ini maaf-maaf ya Bapak juga silahnya belum tahu belum bisa menentukan karena istilahnya baru Bapak silahnya kontrasi batin lah gitu di kemarin-kemarin waktu malam ya dua malam lah kemarin lah gitu baru kontrasi batin jadi belum tentu apa yang harus diambil dan kalau pusaka-pusaka harta-harta apa kalau misalkan harta-harta apalah gitu jadi satu kemungkinan nanti kalau untuk penentuan Hai Abah juga tidak bisa menentukan siapa nanti yang bisa istilahnya di eh masukkan sesuatu oleh Bapak sendiri Oh jadi mesti ada mediator mungkin ya harus itu harus jadi kalau misalkan Bapak sendiri takutnya di sini kan ada suljon lah ada istilahnya berarti-berarti kalau sekarang itu yang menggunakan jasa orang yang penunggu di sini ya Nah seperti itu jadi kita nanti bapak silahnya panggil nanti ambil saya masukin ke siapalah gitu Nah itu biar dia jelas menunjukkan atau misalkan dimana letaknya istilahnya kalau misalkan pusaka-pusaka kalau misalkan harta-harta dan ada atau enggaknya misalkan dia mungkin lebih tahu lah gitu enggak soalnya yang saya pikir gini bah kalau di konten sebelumnya ya apa kan dapat wangsit lewat mimpinya tentang penarikan harta itu kan udah ada ya kalau untuk pusaka mungkin abad juga belum tahu belum belum tahu sekali cuman misalkan ada isyarat aja atau gimana baru ada isyarat lah Oh iya iya ngerti-ngerti baru ada isyarat dan penentuan ya mungkin istilahnya biar enggak suljon biar enggak istilahnya neko-neko lah gitu jadi tidak abad sendiri jadi sekarang siapa yang mau istilahnya Bapak istilahnya masukkan masukkan sesuatu lah gitu jadi dia nanti bicara sendiri jadi yang ada di di aura-aura di sini saya nanti masukkan seperti itu enggak apa ini lang mau langsung dimasukkan apa mendeteksi dulu energinya atau nanti orang yang kemasukannya langsung menunjukkan atau gimana kita lokasinya ya istilahnya dideteksi dulu Oh ya kira-kira sebelah mana laura yang tertinggi Nah seperti itu kita dekfisi dulu oke oke siapa ritual dulu Jadi semacam saya yang ritual dulu Terdengar ada suara Kayak suranak ya Padahal ini jauh dari kampung Mungkin Jauh dari pesawat juga kan Mungkin kalau pakai headset jelas Nah ini Kayaknya sebelah situ Agak jauh dari sini Dari lokasi sini Maaf ya agak jauh Tapi gak tahu ya apalah gitu Apa yang kita nanti buktikan lah gitu Dan yang jelas Ini ada petunjuk di sebelah situ Di bawah di situ Di dekat tebing Kita nanti ke bawah ke situ Bareng-bareng Kita nanti sesudah di lokasi Iya atau enggaknya Kita nanti Sekaligus nanti siapalah Editor berarti yang menunjukkan gitu ya Bapak masukkan lah gitu Iya iya Oke Siap ya Pak Jadi yang tadi saya resahkan Tadi energi yang sangat besar itu Sedangkan disana kan itu jurang tuh Jurang ya Iya benar hati-hati ya Dan ini tiba-tiba di hutan Belantara ini Tadi kan si A mengatakan Ini ada suara anak-anak Ada suara istilahnya Kayak yang ngobrol tuh Tapi sayup sih Itu betul emang disini Jadi penunggunya itu Silahnya bukan satu dua lah Mungkin kayak pasar ya Pak ya Mungkin dulunya ini Pedesaan mungkin ya Bisa mani Oh setrek bang Hati-hati Hati-hati Ini jalannya sangat petun ya Iya Apa? Kayak abad kuali ya Seperti laku nih Kalau Yang namanya di hutan tuh Banyak sekali Daun-daun kering Jadi agak berisik nih Mohon maaf Di mediasi dulu Berarti mungkin untuk mediasinya Ada yang bisa bersedia Untuk kamera Yang ke dipasang di tripod aja Kita promosikan Kasihan Oh iya dah Ini temen-temen Mampir ke Apa namanya Namanya apa? Iya Channelnya kreasi film channel Jangan lupa Mampir Jangan lupa Kasian temen-temen Ya udah nanti Untuk kamera Kalau ada di mediasi Di tripod aja Di sini juga Gak ada yang Megangin kameranya Ada nih Kebetulan Anak Indigo nya Gak ikut ya Anak Indigo Lagi pada sakit Ayo Abah udah nungguin Coba ada video Udah Nungguin Wah Ini kan Ini kan Kebawahnya jurang Emang Emang energi terkuatnya Di sini Di Insya Allah Sebelah sini Energi terkuatnya Di lokasi sebelah sini Di sekeliling ini Nah mungkin Ini Seperti biasa Kalau saya Sama Ekstasyalina Belum terlalu Kuat Mungkin untuk Mediaterna Mungkin ada nih Kita diulah sepakat Oh iya Silahkan aja Istilahnya Kalau Kayak ini Misalkan Mengerlukan adani Ya Adani lah Yang bisa Insya Allah Kuat lah Bisa di Tapi kira-kira Aman lah Jangan sampai Misalkan Kayak orang-orang Di luar kendali Insya Allah Insya Allah aman Dan Bapak tanggung jawab Takutnya loncat ke bawah Ini kan jurang Dan nanti Bapak istilahnya Lindungi lah Di jalap Lindungi Pak aja Kita istilahnya Karena ini Auranya sudah Lumayan Lumayan Tarik lah Disini lah Kesan duduk Kamer Ini harus Di Masukin lah Biar enak Enggarnya Dimana Kekai energi terkuat Dimana Sebelah sini Perasaan Ini sebelah sini Ini juga Disini Banyak Pohon Bukan aren Bukan kalau Harupat Harupat Sama aja Kabung Nanti Ketupat Eh bukan Ketupat Itu Kabung 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 Bukan Kabung Apa namanya Ya Salak Pinjuk Buat Buat Bikin sapu Itu Nanti Teman-teman Bisa sebutin lah Saya Saya Perang Kalau Ini bukan Bukan aren Tinggi Ini kan Tenek Ya kan Belum Belum Tinggi Tinggi Oh Belum Ya Sama Tentang Kalau Tuh Kalang Kaling Oh Sama Aren Aren Biasanya Kalau Banyak Aren Biasanya Jangan Sebutin Ya Sudah Kan Pasang Sebelah Sebelah Sini Aja Katanya Energi Terkata Disini Benih Tapi Kira-kira Ini aman Insyaallah Ini aman Insyaallah Yang penting Kita Minta izin Disitu Mudah-mudahan Dikasih Kelansaran Dan Dikasih Keselamatan Dan Apa Apa yang Pasang Modem Mana Pasangan Bapak Tawasul Mudah-mudahan Ya Betul Sampai Sudah Sampai Sampai Hai dulu sudah banyak kejadian kamera terlalu dekat mungkin itu beneran energinya bahwa Hai sip Hai Hai saya simpan saja jadi jatuhnya dilepaskan takut kotor kalau terlalu gerah juga biasanya kan putih baju putih nggak apa-apa lah jadi pasisnya disini ya saya bisa mendonek dulu Oh iya Ini mungkin untuk proses mediasi Assalamualaikum 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 Belum jawab ya mbak Assalamualaikum Biar takutnya gak curang Kita kunci aja ya Sakutnya lari-lari Gak ngomong-ngomong Duduk kamu sini Duduk Aik naon Aik naon Aik naon Aik naon Aik naon Di gerwangan di Aik naon Aik naon Ini maaf ya Aik naon Maaf kalau istilahnya beliau Tenganggu Karena ini saya istilahnya Kemarin-kemarin saya Istilahnya wirin Kalau disuruh duduk dia gimana bapak? Kalau disuruh duduk aja takut ngejengkang Suruh duduk disini Suruh duduk ya Coba Minta duduk Minta duduk Diuk Iya duduk Diuk Diuk Ya betul Kalau gak bisa beli Nenek Sopet translate lagi Seperti duduk Mungkin ini Kalau beda sih Ngabak banget Nanti disama Maaf ya Yang ada disini Saya tidak akan mengganggu Yang jelas Saya ini ada kepentingan Aik naon Nah Ada apa Penting saya Karena saya kemarin-kemarin Saya puasa Dan saya wirin Di rumah saya Cicin Nganya Eku bahasa Indonesia Eku Sunda Ya ngomong Soalnya Daerah Sunda Mereksu Indonesia Indonesia Ngomong Biasa gitu Saya tanya Tira-tira bisa Bahasa Indonesia Ini Bawa naon ya Ini anak-anak saya Terus ya Bawa naon ya Ini membawa Lampu 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 Kamera Buat edukasi Bah Ya Buat apalah Aik mati dia udah Selamanya Lalu ke Indonesia Aik gak bisa Bahasa Indonesia Betul Betul Saya ini maaf Saya kemarin-kemarin Dua malam Kebelakang Saya berpuasa Dan saya bergeri Di rumah Nah Ternyata Secara tiba-tiba Ada petunjuk Di lokasi sini Kira-kira Di lokasi ini Perkiraan saya Masih ada Pusaka Oh Aik apal Saya tahu ya Maksudnya Kamu ke sini Saya tahu Pasti Kedatangan kamu Ke sini Ingin Melihat Pusaka yang Ada di sini Betul 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 Kamu jangan gegabah Kalau mau Melihat pusaka Di sini Ya Soalnya di sini Saya sebagai Ketua Betul Raja atau apa Bukan Raja saya Ada lagi Saya itu bawahnya Tapi saya Pemimpin di sini Yang megang tempat ini Mungkin Mungkin Di sini Oh ini Maaf Maaf aja Karena saya Tidak mau Mengganggunya Saya cuman Mau lihat Cuman Saya mau Tahu Apa betul Apa enggak Yang saya Lihat di mata Batin saya Betul Atau enggak Adanya Apa disinilah Itu benda Atau apalah Disini Misalkan Saya ingin Buktikan Takut orang-orang Misalkan Ke saya Takut Misalkan Oh Yang namanya Bahwujaya itu Bohong katanya Takut saya Dikatakan Seperti itu Nah ini Betul atau enggak Disini Emang Disini Bener Di hutan Dia Banyak Sekali Harta Karun Dan Pusaka Soalnya Di saya Daerah sini Dulunya Tempat Patilasan Pajajaran Pantesan Prabu Sliwangi Dan Sebagian Prajuritnya Pernah Napak Tilas Disini Oh Iya Dan saya Juga Tahu Mereka Meninggalkan Harta-hartanya Disini Tapi Kebanyakannya Disini Itu Semacam Pusakanya Itu Semacam Yang suka Bawa Perang Bukan Harta karun Seperti Mas Bukan Senjata Mungkin Senjata Terus Disini Kira-kira Senjata tersebut Kira-kira Di sebelah Mana Nah Itu Bener Pejaan Gitu Iya Saya Ingin Tahu Maksudnya Kalau Saya Misalkan Tidak Benar-benar Ini Ditunjukkan Dan Tidak Benar-benar Ini Misalkan Adanya Benda Pusaka Disini Berarti Takus Wah Bohong Yang Namanya Fawijaya Kalau Misalkan Saya Lihatkan Kira-kira Kamu kuat Gak Insya Allah Saya Kuat Soalnya Pusaka Yang ada Disini Sudah Mempunyai Energi Yang Kuat Insya Allah Apa Adanya Mau Bagaimanapun Juga Saya Tetap Pengen Lihat Dan Pengen Megang Apalagi Saya Memperlihatkan Tapi Sebelum Saya Memperlihatkan Saya Akan Memanggil Dulu Ajan Saya Soalnya Saya Seperti Lemas Gini Sudah Tua Saya Oke Sudah Tua Tapi Saya Mau Manggil Abah Abah Sosok Sering Menyerupai Rimau Saya Disini Sering Bisa Bermagami Macam Kerak Sakti Bisa Saya Kerak Putih Bisa Saya Memang Saya Mau Manggil Ajan Ya Oke Oke saya udah memanggil ajian macan putih ya betul betul-betul sekarang saya akan menunjukkan tunjukkan dimana hai 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 kayaknya di sebelah sini dia ada pohon apa ini ya hai 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 para Raden 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 yang kenali Hai udah ada yang datang ya atas saya saya mau minta izin dulu ya oke oke mau ke jurang kalau mungkin ini ke gerbang ini sudah saya keliling benteng kalau nggak mungkin ke bawah tidak tidak akan masuk ini kalau kalau boleh tapi gerbangnya atau kayaknya ya kayaknya ini gerbang keliling ini lagi komunikasi lagi lagi komunikasi ya udah minta izin katanya ada syaratnya tapi apa syaratnya kalau misalkan kamu udah melihat jangan coba-coba mengambilnya sekedar melihat doang oke oke kalau misalkan kamu berani mengambilnya tang tang dulu saya ya kita semua lihat aja oke oke saya tadi juga saya udah bicara yang saya ingin melihatnya atau ingin membuktikan bahwa istilahnya itu bentuk-bentuk ada pusaka gitu kan ini takut istilahnya saya dibelarkan bohong ringgoal saya kalau ini udah ternyata benar ada disini awas saya kasih tahu pusaka ada disini tapi saya mau datangkan dulu ya ya tadi saya merinding nih ini mungkin yang sepan kalau yang dibawah-bawah yang suka kasar mungkin nanti badannya kecak-kecak ini karena dikasih ini ini apa namanya iya ngambil sesuatu dari ini sayunya oke kalau kita ilasih bukan nah oke saya hentikan sini udah ya betul disini kamu tinggal sini cari disini betul udah tugas saya sudah berberes keluarkan saya tapi saya mau ngomong dulu sama kamu ya oke kalau misalkan kamu berani membawanya pokoknya saya akan tidak tinggal diam saya akan selalu mencari kamu kemanapun enggak enggak aman aman tinggal gali aja mau pakai apa pokoknya keluarkan saya kita yang dimasukkan kita lepaskan aja dulu saya udah lemes makasih gitu ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya saya akan melepaskan dulu ya kasihan adanya tuh pasti capek Alhamdulillah ya sulai mandaudali salam hai 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 baban cambah aduh walang aduh di netralisir dulu di netralisir dulu aduh aduh saya capek saya capek kami nggak bawa minum ya aduh jangan nggak bawa minum ada yang komen katanya youtube berblit nggak bawa air minum ya kita lupa bukannya bukannya lupa itu ada di motor oh ada ini saya lupa bawa kesini udah nggak apa-apa udah sama percaya kalau ada nih mantep fisiknya nggak apa-apa ini netralisir dulu udah udah karena bukan sembarang youtuber ini udah ada isinya ya sering kuasa juga gimana kuat nggak ini udah 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 ditunjukkan belum ya udah oh udah gimana itu badan badan gimana sekarang udah aman 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 cuman ya ada lemes lah nggak apa-apa lah udah satu kewajaran kan dan ini mungkin katanya terlalu dalam sampai menyebutkan tadi kira 17 meter tapi Alhamdulillah dia udah menariknya ke atas mungkin udah enteng lah gitu insya Allah sekarang atau bagaimana ini kita pakai pacul apa pakai tangan kita segera istilahnya ambil atau ambil aja bah takutnya nanti itu keburu nanti ditarik lagi gitu ya tadi si kata abah tadi yang masuk udah di atas kira-kira ini pakai pakai tangan saja atau pakai tangan coba dikoreh dulu pakai tangan pakai tangan ya kalau ambil cangkul gitu insya Allah ada nih tapi aman ada nih aman 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 kayak masih kelalahan nih pasti talas ini harus di itu tuh diambil ya keras nih tanahnya terlalu keras nih tuh tapi energinya udah di situ bah ada sini tanahnya kayak yang lembab ya kayak bekas lebakan ya gitu ya yang lembab gitu mungkin efek dari efek dari pengarikan mungkin 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 tarik sama embahnya di gimana gitu segmen udah serblade ini akar-akaran wah ini mah kayu kayu apa udah memposil gimana ya kayu tapi udah kropos-kropos gini tuh tapi katanya tadi disini katanya abah ya apa mungkin apa mungkin dia berbohong wah kayu ini rusakanya kayu berarti kayu mungkin ya tapi saya istilahnya enggak tahu nih tunggu dulu bentar ya apa iya apa apa itu kayak kayu udah memposil apa mungkin berbohong itu enggak ya enggak tahu nih sebentar ya cek dulu energinya saya mau ngecek energi dulu masa kayunya iya tapi dah betul mah betul ada disini betul di betul ada disini betul di gali agak lebih dalam di 17 m itu mah kayu kayak akar nah akar nih maksudnya 17 m gimana siapa tahu nanti kita bongkar ini akarnya apa tuh di dalam akar kan oh iya iya benar benar saya gak kepikiran kesana siapa tahu di bawah akar ya Hai keras nggak pakai bukan ajian pakai pedang Oke saya mau pakai ajian tapak macan itu cakar ya bahaya biasanya Hai goib-goib ketemu goib kalau ini Oh mungkin di bawahnya ya Oh iya betul-betul pakai juru-juru tetap macam-macam bener ya ini dalamnya kayak kain kapan takutnya takut saya bayi kayaknya tapi bukan sih itu diket tuh diket tuh ini Alhamdulillah saya pakai tapakmasa nih menggalinya karena kalau tidak pakai tapakmasa nih kagak bakalan kuat soalnya ngebapacul atau ngebapacangkul ngebapapa ini emang udah bukti ada gitu kan begitu takutnya takut keburan bayi tapi kecil bukan tapi diketanya tiga tuh ya tiga ini ketanya tuh 123 tapi kayaknya nih pusaka nih betul coba angkat dulu ya ya Bismillahirrahmanirrahim metal disiru lupa Wow panjang ya tombak atau apa ya itu tadi kan juga udah mengatakan dibuka dilihat boleh tapi jangan dibawa katanya coba kita buka lah Oke kita buktikan sama-sama kita lihat sama-sama betul ini dan pusaka apa ini gitu kan dan tadi kata si Abah yang masuk juga itu disini pusaka bukan harta ya ya senjata gitu senjata mungkin ini tumbak kalau nggak salah ini ininya juga udah itu ah udah enggak tumbak jaman kerajaan ini ya bisa jadi udah lama ini juga udah hampir rapuh ya udah rapuh cuman jangan peperangan ini kayak apa mungkin ada ada yang gimana Pak kalian yang datang ya 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 jangan 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 semua aku gimana ya Oh berarti tidak boleh dibuka kayaknya dilihat di pelengekan gitu bahasa cuman malah ya sedikit ya kita lihat dikit Oh iya ini pedang-pedang ini pedang ya betul pedang saya penasaran sih buka nggak mau gimana ya kalau dibuka gimana pedangnya panjang tuh ujung-ujungnya pedang-pedang ujungnya hampir kurang lebih satu meter lah satu meter juga kayaknya apa ini bungkusnya kayak kain yang dari Cina ya kayak sari-sari gitu ya bahwa itu kemungkinan ini peninggalan dulu waktu penjajahan Jepang lah Pak saya penasaran sama pangkalnya tuh biasa kalau jaman dulu pangkalnya saya suka apa klasik tuh pegangannya 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 aja coba nilihat ya Nah saya pikir nanti kita larungnya kemana nih Oh iya nih ini tuh buat lebih besi ya bukan besi biasanya kalau jaman dulu bacak ya kayak pedang-pedang japan bahulah atau gitunya Masya Allah mungkin para pejuritnya ya ini sudah ber tahun-tahun atau udah berapa puluh tahun lah ini masih mengkilap bisa nggak di agak diturunin kebawah Pak pangkalnya nah penasaran Oh iya bener semuanya berarti ini Pak ya kayak semacam semuanya itu itu energinya gimana Pak yang dirasa siapa ya ini sangat sangat keras ini energinya nih dan ini ya bagaimana tadi kan udah mengatakan ya ini tidak boleh dibawa-bawa cuma boleh lihat aja disimpan lagi berarti kami boleh kita simpan lagi ya dan tadi juga pas dibuka ada yang datang ya bener-bener kedengeran ya tadi udah ada yang datang baru ini dibuka tadi mudah-mudahan di kamera tetap dengar kayaknya yang tadi tuh dia marah nampak ini yang yang saya kita pikirkan ini larungnya kemana jangan di sini lagi mungkin tapi naruh di sini nggak apa-apa sih kayaknya ntar juga hilang diserap lagi mungkin kayak sewaktu itu penarikan emas ya katanya penarikan emas mungkin youtubernya udah pada sukses bukan udah pada sukses amin amin gitu ya amin pada sukses maksudnya emas ditarik kita kembalikan lagi karena takut menimbulkan apa ini namanya bencana ya kalau tidak apa-apa dikumpul lagi di sini mah ya ya mungkin nggak ada yang tahu kayaknya ini hutang larang ya nggak ada yang tahu mungkin nanti juga silahnya ada yang nuntupin bergerak-gerak di bawah di belakang ya tadi betul lagi baru mau dibuka juga udah ada yang datang tadi udah ada yang udah merasakan kehadiran kehadiran gitu maksudnya mau kita mau buka ini banyak yang udah merasakan mereka kayak kayak udah memantau gitu ya yang hadirnya tuh bukan hanya satu dua banyak nih yang hadirnya jadi kalau menurut saya ini hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi bahwa ini saya ada di sini nih mungkin seperti itu jadi jangan semena-mena mungkin jadi berarti kita kuburkan kembali terus kita tinggalkan berarti ya yaudah tinggalkan dan ini salah satu bukti bahwa emang pusaka itu memang ada gitu oke ini bukti ya ini pusaka udah bukti kita istilahnya kita mau dikubur lagi dan tolong ah ini saya mau penguburan ini mungkin untuk penguburan tidak di kamera aja kalau bisa jangan di kamera lah gitu takutnya ada orang-orang yang nyari nah seperti itu nanti marahnya ke abah gitu oke yaudah mah mungkin terakhir bah ya ini kesalahan ya karena durasi udah terlalu panjang untuk kata-kata terakhir kata-kata apa namanya petuah lah dari abah tentang adanya kehadiran pusaka-pusaka yang ada di sini tuh bah ya ini ya maaf-maaf aja kita istilahnya alhamdulillah udah dikasih keselamatan dan ini abah pesen ke siapa aja saudara-saudara bapak di mana berada lah gitu ya kalau misalkan mau datang kesini misalkan masyarakat surahim ke abah kesini oke-oke aja yang penting kita dengan jalur bener nah tidak untuk menarik pusaka nah itu tidak untuk menarik pusaka untuk ngapain lah gitu cuman ini juga istilahnya abah istilahnya sebagai bukti gitu ya apa iya apa betul ngebuktiin lah gitu ngebuktiin ngebuktiin dan jelas ini bukti bener lah gitu dan ini siapa aja saudara-saudara kita semua yang ada di mana aja yang punya keluhan atau misalkan kita ada keperluan yang jelas dan untuk benar silahkan datang kalau untuk nomor hubungi di nomor adminnya nah ya ya deskripsi ya betul-betul dan ada nih admin mudah-mudahan ya saudara-saudara kita semuanya mudah-mudahan dikasih panjang umur dikasih kesehatan dikasih keselamatan dan mudah-mudahan dikasih rejeki yang melimpah dan amin yaudah terima kasih pak selalu sehat ya pak ya ya amin assalamualaikum pak waalaikumsalam oke teman-teman itulah penarikan bunda pesaka yang ditujukan oleh Pak Wijaya anggap konten ini sebagai hiburan benar dan tidaknya saya serahkan kepada penonton ambil baiknya buang buruknya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati